Ketemu lagi bersama saya, Nasar KDi. Terus jalifah mana nih. Ramadhan. Banyak hal-hal yang identik dengan Ramadhan. Seperti iklan sirup. Anak-anak main sarung. Anak-anak main petasan. Ya kadang main petasan dalam sarung. Dar pulang, nangis, minta sirup. Ya gitu lah kegiatannya. Tapi yang paling identik adalah toa masjid job desknya jadi jauh lebih banyak. Bentar-bentar bunyi. Sudah jam 2. Sahur, sahur. Sudah jam 4. Sahur, sahur. Bentar lagi imsak. Sudah jam 2 siang. Lapar. Lapar. Di Samarinda suaranya begitu. Di Jakarta begitu juga. Kayaknya ini template aja seluruh Indonesia gitu. Gak pernah saya dengar. Gak pernah saya dengar. Sahur. Sahur, sahur apa yang asem. Dan, Ramadhan kali ini bertepatan dengan Euro. Saya takutnya ini yang bangunin orang. Yang terdistract sama bola-bola. Sahur, sahur. Sudah jam 2. Waktunya Jerman-Itali. Jerman-Itali. Atau, dia gak ngomongin bola. Tapi menggunakan nada-nada komentator bola. Kita lihat ini sahur hari ketujuh, Bung. Ya, kita langsung saja memasuki rumah Pak Rudy. Bapak Rudy membawa piring. Mengambil lauk. Masih menggocek. Menggocek lauk. Santapan langsung. Terbentur imsak. Kalau gak ada toa masjid nih, biasanya pakai beduk. Duk. 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 Harus berisik. Biar orang, wah berisik nih sahur ah. Gak bisa alat-alat musik yang lembut gitu. Misal perkusi, ya kan. Pakai icik-icik. Icik-icik. Icik-icik-icik. Sahur, sahur. Ting. Gak bisa. Itu yang dibangunin. Mentok-mentok cuma ngigo. Pam-pam. Cuwap. Tidur lagi. Dan di bulan ramadhan, masjid itu tiba-tiba rame ya kan. Wah saya seneng liatnya. Alhamdulillah jadi banyak pilihan sendal. Saya kalo ke masjid itu paling suka sama penceramah yang ramah. Gak suka yang bentak-bentak. Ada kan yang bentak-bentak tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kok sepi nih? Ngumpul. Itu orang lagi wudu. Ah yaudahlah ditinggal. Bawa parkir motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka sama ustad yang interaktif tau gak. Yang kita sebagai umat muslim harus jadi orang yang bah. Seru. Yang jadi masalah kalo dia motongnya nanggung gitu. Kita harus sholat lima waktu. Agar menjadi manusia yang ter... Waduh. Waduh. Terbang, terbang. Bukan, bukan. Eh, kamu kamu ter, ter. Terminator, Terminator. Salah. Kamu, kamu ter. Terpaksa pono friend bisa gak nih tat nih. Dan sering ya di bulan ramadain itu warteg di ordenin ya kan. Kita lihat, wah di ordenin nih. Masuk. Eh, telasnya di ordenin juga ya kan. Bukan. Piringnya di ordenin juga. Bang ini abangnya di ordenin juga. Bang ini warteg gimana sih? Sorry deh, kami toko horden. Ah, masuk. Dan kita harus jaga emosi di bulan puasa. Biasanya naik motor. Ditabrak. Eh, saya naik motor gak lo? Oh iya gak bisa, sorry pak. Di bulan puasa, kita harus jaga emosi. Naik motor, ditabrak dari belakang. Berrak. Aduh. Aduh. Gak apa-apa mas. Gak apa-apa. Oh lagi ya. Sekian dari saya. Ardit, Arwanda. Yeah, yeah, yeah. Ardit, Arwanda. The grand finalist dari Samarinda. Who's very funny tonight. Wah. Gokil. Nah tau kan. Wah. Luar biasa. Teriakan dari pendukung Ardit ya. Silahkan komentar dari Bang Panci. Ardit, Arwanda. Aduh. Gue sepanjang lu show tuh lagi nginget-nginget. Karena gue curiga, curiganya gue. Ini bisa jadi adalah performance paling bagus lu seumur-umur gue nonton lu. Bisa jadi ya. Karena. Menurut gue lucu banget sih. Itu kayak nonton koleksi greatest hitsnya lu. Padahal bukan pasti. Tapi kayak saking solidnya tuh kayak beat-beat lama dikumpulin jadi satu terus dibangungin. Tadi solid-solid banget. Gue kayak mau maki-maki dari tadi. Tapi kan itu kan dosa. Iya. Oleh karena itu harusnya diibarakan dengan solid 5 waktu. Sorry, saya ngomong sama anda gak? Oke, oke. Saya kalau ngomong sama orang. Yang kelas grand finalist lah bukan yang keluar minggu pertama. Ma bangus. Ma bangus. Ma bangus. Ma bangus. Ma bangus. Ma bangus. Kalau ma salah ini saya gak bisa ngebelak ya. Firsa. Firsa bantuin dong. Firsa. Tapi lu kuat banget sih malam hari ini di babak kedua. Jadi. Terima kasih. Jauh-jauh lah dari us. Takutnya nular. Thank you. Silahkan Pade Indro. Arnit. Iya Pade. Ini terkonsep banget. Berstrategi banget punya taktik banget buat aku. Cara berpikir yang selalu beda. Kamu lontong ya? Bukan topengmu sekarang. Saya bukan Cak Lontong. Cak Lemper. Waduh. Banyak orang topeng. Eh. Saya kira bakal lucu tadi. Waduh. Kepuluh gitu. Kepuluh. Eh. Kepuluh. Eh sorry sorry. Sorry. Sorry gue bilang dulu. Saya akan bela kali ini. Sorry sorry. Eh. You wanna fall in me? Ini suing. Jangan jangan. Jangan. Dia selalu merasakan bagaimana rasanya gak lucu. Jadi dia. Bukan. Pade. Gue terusin ya. Pokoknya kesannya dari awal sampai terakhir kita kayak nonton sebuah film. Lo berhasil sekali memindahkan apa yang lo pikir kepada kita semua disini sehingga menurut gue berhasil banget. Om Borgas. Terima kasih banyak bubuhan sudah mendukung saya hingga ada di babak lima besar. Jujur dukungan anda sangat berarti dan melanjutkan dukungannya hingga saya ada di babak grand final. Salah satunya dengan cara subscribe YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia Season 6. Let's make love. elggers gone ketang. Bye. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Bye bye no everybody. Bye bye bye. Bye 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 bye.